oke hello guys welcome back to our channel elang angkasa tentang hukum di video kali ini kita akan membahas terkait apa sih yang dinamakan gender itu sendiri mungkin teman-teman sering banget nih denger teori gender atau kata gender tapi gak sedikit juga yang salah arti ya teman-teman dengan gender itu sendiri but before it please don't forget to like, share, comment, subscribe karena itu semua gratis dan supaya kita lebih semangat lagi untuk tetap share content video yang insyaallah bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa juga untuk tetap memakai protokol kesehatan dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, amin amin ya rabbal amin oke langsung aja nih teman-teman kita akan bahas dulu terkait gender tapi sebelumnya teman-teman pernah denger gak sih kalau misalnya dapur sumur dan kasur itu merupakan kodrat dari perempuan hmm apakah demikian tentu gak ya teman-teman kalau misalnya kita bisa mendefinisikan gender dengan baik kita akan paham bahwa dapur, sumur, dan kasur itu bukan kodrat perempuan jadi kodrat itu adalah given ya teman-teman nah gender tentu berbeda dengan seks kalau misalnya gender itu adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial sedangkan seks merupakan perbedaan jenis kelamin berdasarkan alat-alat reproduksinya nih teman-teman jadi dapur, sumur, maupun kasur bukan lagi hal-hal yang kodrat dari perempuan dong kenapa? karena itu adalah peran yang bisa dipertukarkan dan bisa dikerjakan oleh laki-laki seperti itu ya bun dan ada lagi satu hal nih yang harus kita garis bawahi bahwa hal-hal yang kodrat dari perempuan itu adalah seperti menyusui melahirkan kemudian height atau menstruasi dia memiliki vagina dan lain sebagainya yang memang tidak ada di dalam laki-laki teman-teman meskipun mungkin ada orang yang transgender atau menukar alat kelaminnya atau mengganti alat kelaminnya tetap tidak akan berfungsi dengan baik sebagaimana yang Tuhan telah berikan gitu ya teman-teman begitu pun hal-hal yang kodrat bagi seorang laki-laki itu bukan soal menafkahinya karena nafkah itu adalah suatu konstruksi meskipun secara normatif nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami atau laki-laki ini tetap tidak menafikan bahwa perempuan juga harus berkontribusi terhadap nafkah jadi perempuan juga boleh untuk menjadi perempuan berkarir tapi perempuan juga boleh untuk memilih menjadi ibu rumah tangga karena perempuan juga adalah manusia sebagaimana halnya laki-laki jadi perempuan juga berhak untuk mendapatkan masa depan yang cerah perempuan berhak untuk memilih berdaya berkarya berjaya merdeka meskipun perempuan gak harus selalu gak harus melulu keluar rumah atau menjadi perempuan berkarir perempuan boleh kok milih untuk menjadi ibu rumah tangga yang penting hak-haknya terpenuhi dan suami juga tetap menjalankan tugasnya sebagai manusia gitu jadi jangan menganggap istrimu sebagai pembantumu ya wahai bapak-bapak dan untuk ibu-ibu jangan juga menganggap suamimu sebagai ATM berjalanmu ya gitu bahasanya kalau misalnya kita memandang keadilan ya karena laki-laki juga rentan akan kekerasan finansial biasanya banyaknya tuntutan nafkah banyaknya tuntutan ekonomi dari perempuan ini akan menimbulkan stres bagi seorang laki-laki yang tanpa ia sadari ini juga merupakan bentuk dari kekerasan finansial itulah beberapa penjelasan terkait perbedaan gender dan seks sebetulnya gender itu tidak menjadi masalah apabila dia menimbulkan keadilan dan akan menjadi suatu bermasalahan apabila dia menimbulkan suatu ketidakadilan seperti itu teman-teman akan kita lanjutkan di video berikutnya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks wawajik